Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Pada Puan Budi Rajo Kita mulai dengan ngabih dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini agak baru lagi nih Kopinya adalah Kolombia, dari Kolombia Apa sih namanya nih? Kolombia, Kolombia, Makau, Katura Terus disini ada huruf Arab, gundul Karena ini dari Oman, terima kasih Mas Wasis Dari Oman, Dar Al Bun Mikrolotnya ada, itu ada dimana ini Dried fruit, peach, pomelo, and mango hint Roasting levelnya medium Enak sih, ya itu benar nih Ada rasa-rasa pomelonya nih Peach, jadi ada rasa kecut, bukan asam ya Kecut-kecut buahnya ya Ada rasa buah-buahnya, fruity Ntar dulu Saya kalau seneng, kopi itu kadang kopi yang hitam gitu ya Jadi yang nendang, dus, gak ada apa-apanya Yang ini tuh ya, enak Enaknya juga fruity-fruity tuh Ini lebih enak lagi kalau dibuat dingin Ya, sorry-sorry, atau panas-panas siang hari tuh Wah, pakai ini Dibuat dingin ya Cold brew, wah masih enak nih Cold brew Nah, pagi ini minum ini Membahas tentang ini Ada sedikit, entah kenapa ya Mungkin rasa dendam Atau kemarahan, kekesalan terhadap Teknologi atau produk buatan Cina Jadi, tadi malam ya Tadi malam atau kemarin Atau tadi pagi ya Kemarin kayaknya ya Saya melihat video tentang Ada orang yang ini Di wawancara Atau ini ya Menjelek-jelekkan Wah, ini teknologi buatan Cina Itu implementasinya dari Cina Segala macam gitu Ya, terus ya kemudian Marah-marah lah kesan itu Wah, jadi ini ya Dikuasai oleh Cina ya Ya Tadi saya mau marah-marah Akhirnya jadi ketawa ya Menceng es gitu ya Ini contoh nih Kalau saya pakai baju buatan Cina Apakah otomatis buatan Cina? Nggak juga kan Saya pakai mana Jam saya Jam tangan saya itu Buatan produk Cina Lantas jadi Cina Ya, nggak juga Gitu ya Saya pakai ini Kaos kopi dari Garut Langtus saya jadi Garut Nggak juga Kan gitu ya Jadi bukan begitu Minum Ini minum kopi Kolumbia Lantas jadi orang Kolumbia Ya, nggak juga Lantas dikuasai orang Kolumbia Negara Kolumbia Ya, tidak juga kopinya Tidak Ya, jadi gitu ya Pasti yang marah-marah itu Belum pernah ke Cina Atau belum pernah melihat teknologi Cina Begini ya Kita tuh harus fair Ini merah putih nih Merah putih Merah putih Merah putih nih Merah putih Tentu saja Saya mencintai Indonesia Tapi lengkap dengan Dengan ke Ya, ini ya Kemasuk logika Fairness Ya Hati Jadi Sebulan yang lalu ya Atau dua bulan yang lalu ya Saya baru kembali dari Cina Lebih tepatnya Shenzhen Wah gila itu Secara teknologi Di sana Memang maju luar biasa Saya pergi ke Wacangba itu Beli komponen-komponen Komponennya mana ya Komponen kayak ginian ya Ini untuk IOT Ini Harganya murah Luar biasa Dan bagus Dan banyak Mungkin kalau dijual Di sana dijualnya di kiloan Bukan satu biji Mau beli SP8266 Oh bapak butuhnya Berapa kilo Atau berapa karung Atau berapa karung goni Berapa truk Berapa truk pak Cuma tiga biji Oh saya kira beli Dua truk Dua kontainer Jadi Scale-nya luar biasa Teknologinya luar biasa Hebat juga Kenapa demikian Ya karena orang-orangnya Berjuang keras Kalau kayak gitu Biasanya keluar kota Satu saya senangnya Pergi ke perpustakaan Lihat perpustakaannya Selain lihat buku Saya toko buku ya Kalau bisa kampus-kampus Tapi kemarin gak sempat Saya ke perpustakaannya Dan yang saya lihat apa Anak-anak belajar Di perpustakaan Perpustakaannya penuh Dengan anak-anak belajar Taunya anak-anak belajar Pake seragam Meja-meja Meja-meja Dikuasai oleh anak-anak Yang sedang belajar Ada yang keluar sebentar Tapi meja-mejanya isinya buku Ya segala macam Nah yang Ya itu memang Yang harus kita Ini ya lawan ya Berarti gimana Ya kita perbanyak Tempat belajar Perpustakaan Untuk anak-anak Ya Ya meskipun Wah katanya sekarang Online semuanya Ya tetap Ya physical space Masih penting ya Dimana anak-anak berkumpul Ngelihat temannya belajar Ngelihat temannya bermain Yang saya tangkap juga ya Anak-anak itu Waktu di luarnya Masih tetap Ini Main-main sama teman-temannya Wah Ngetawain temannya Tendang Tendangan Tendangan Gak ngerti bahasanya sih Ngomongin apa ya Tapi saya masih melihat happiness Di antara anak-anak itu Jadi bukan anak-anak yang tertekan Karena harus belajar Karena saya melihat negara lain Ada juga yang anak-anaknya belajar Tapi agak lebih tertekan ya Anaknya itu Ada stress ya tertekan karena belajar Ini Ya dungan saya juga ya Tapi Saya masih melihat adanya anak-anak yang bermain-main Mungkin yang bermain-main tadi itu Anak-anak yang bandelnya Yang gak belajarnya gitu ya Barisan belakang Kalau di itu ya Kalau di Kelas ya Gak juga tuh Barisan belakang Kalau di Amerika itu malah jadi entrepreneur semua Tapi itu cerita lain Balik lagi ya Teknologi dari Cina itu hebat Keren tapi kita buatan Cina Marah-marah juga orang-orang itu Emang ingat Kamu bisa belajar Kayak gitu Iya Kita mencoba Ya harus mencoba Inka mencoba Iyalah Research-research disana juga ada Di Inka juga Iya Sedikit banyak saya tahu juga ya Ada Penelitian-penelitiannya gitu Tapi Kita belum sampai disana We are not there yet Jadi kita harus akui juga Bahwa They are there Ahead of us Mereka disana Lebih depan dari kita Lebih depannya berapa lama Ya gak tau ya Bisa jadi 2, 3, 5, 10 tahun di depan kita Di dunia AI juga demikian ya Banyak kemajuan-kemajuan disana Di dunia software Nah Software tadinya kan kita merasa Ya Amerika ya The best ya Software India juga ya Amerika apa Microsoft Produk-produk Microsoft Sekarang lihatlah perusahaan seperti ByteDance ya Perusahaan yang buat TikTok Maju juga gitu Anda semua pengguna TikTok Lantas jadi orang Cina Gak juga Wah datanya dikuasai oleh Cina Makanya kita buat data Protection ya Dan segala macam Ada cara-caranya gitu Anyway Balik lagi Balik lagi Ya gak usah benci-benci gitulah Tapi cerdas kita harus Kita harus menjadi raja di negara kita sendiri Harus Makanya kita juga Gak hanya cuma ngomong Gak hanya cuma nyinyir Makanya kita berusaha Berkarya Buat yang itu ya Nah caranya gimana Ya maka kita encourage ya Adik-adik kita Kita sediakan fasilitasnya Adik-adik kita Anak-anak kita Cucu-cucu kita Kita beri kesempatan mereka Kasih-kasih tempat Mainan Baik dari segi teknologi Science Sosial Semuanya disitu Filsafat Agama Seni Kita berikan tempat Tempat mereka bermain dan berkarya disitu ya Nah itu tugas-tugas kita 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 juga Gak hanya ngomong-ngomong aja Menyindir-nyindir Atau marah-marah aja Tapi kita bolehkan Oke Kita kalah nih Ya kita kalah Makanya kita berjuang Lebih keras ya Bukan yang ngomel Tapi berjuang lebih keras Kopi Nah kita ingin menjadi rajanya Kopi di dalam negeri Kenapa pak Ngopinya pakai kopi-kopi dari luar negeri Eh ini untuk belajar ini ya Memperkaya tes Kita tahu Kayak gini Kayak gini Kalau kopi Pak Budi senangnya mana Oh tetap Indonesia Saya senang itu Apa Flores Papua Toraja Jawa Barat Nah itu ya Di Jawa Barat ada banyak nih Ada Gunung Halu Gunung Puntang Manglayang Lembang Wah banyak ya Top Kopi-kopi Indonesia Top nggak Ya top Kalau disuruh milih Kopi mana Saya milih kopi Indonesia Jelas ya Ini kan Perlibar tes tadi Nah Harusnya kopi tadi Menjadi rajanya di negara kita sendiri Ya sudah ya sekarang Dan Dan sekarang kita ingin Mengekspansi Maka kita harus Invest Taruh duit Di perkebunan Taruh duit di ilmunya Kalau di kopi itu Taruh duit juga Di teknologi roasting Membuat mesinnya Ya jadi Bukan hanya makanya aja Membuatnya juga Bereksperimen Gitu Nah itu baru Keren ya Jadi Kita disitu Cerita-ceritanya Yang positif-positifnya Saya juga Video ini Rada benar-benar negatif Saya nggak suka Benar-benar negatif Karena itu Melemahan kita ya Jadi kita harus Buat video Cerita yang positif Yang membuat kita Semangat Bukan Bukan malah jadi kesal Itu yang saya senang Dari ini ya Film-film Kayak filmnya India Udah lama nih Nggak nonton film India Selalu positif ya Perjuangan Akhirnya Berhasil ya Meskipun Rada Yang kadang-kadang Nggak masuk akal Demikian pula Drama Korea ya Saya juga senang Drama Korea Karena kadang-kadang Penyelesaiannya itu Nggak masuk akal Nggak masuk akal ya Tiba-tiba selesai Tapi apa High note Saya senang Cerita-cerita yang Akhirnya itu positif ya Karena kita Membuat kita semangat Kalau yang negatif Kalah ya Malah membuat kita Bersedih Malah Makanya kita harus Semangat Video saya Cerita-cerita saya Itu selalu Mengungkapkan semangat We are happy Masalah Banyak Emang saya ketahui Ketak gini Yang ada masalah Ya ada Masalah Masalah di Internal perusahaan Masalah di kampus Bimbingan mahasiswa Penelitian Bisnis Dan seterusnya Ya ada masalah Namanya juga hidup Hidup tanpa masalah Gak ada hidup kali ya Saya belum pernah nemuin orang yang gak ada masalah Cuma masalahnya kecil atau besar Ya masalah-masalah mungkin consider kecil dibandingkan orang-orang lain Tapi banyak Ada orang lain yang masalahnya gede Tapi satu Waduh ya memang berat ya Nanti kita bicarakan masalah-masalah Ya masalah itu untuk dipecahkan Bukan untuk dihindari Bukan untuk di nyinyirin Sedap ya Ini saya mau habisin dulu ya Dan Sehat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bika